PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Dayak Nasional yang juga merupakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan harapan agar ke depan lahir putra-putri asli dayak yang menjadi perwira tinggi TNI dan bisa memajukan wilayah Kalimantan. Harapan kita juga ini harus mendapat perhatian juga ya, khususnya bagi suku masyarakat asli Kalimantan. Karena masih sangat minimnya kadang-kadang suku layak yang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota TNI dari jalur perwira terutama, khususnya April dan secapa, maka sejak kemerdekaan publik Indonesia tidak ada pernah ada putra-putri dayak yang mencapai ciljauhan sampai ke perwira tinggi Pak. Dan sejak kita berdekaan, tidak ada satu-satunya. Satu-satunya, satu pun tidak ada. Pak Presiden Majelis Adadayak Nasional dan Bapak-Bapak sekalian Majelis Adadayak Nasional, saya merasa bersalah sekali Pak. Begitu saya dengar tadi, saya benar-benar merasa bersalah. Karena Pak, saya menyadari sekali bahwa kita berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ya kita harus punya. Jadi, terus terang saya merasa sangat bersalah kalau sampai dengan sekarang baru satu. Saya akan berusaha Pak dengan waktu yang saya punya. Sisa waktu, saya akan berusaha. Jadi, dicari habis ini, tanya ke secara informal saja. Siapa yang misalnya di level kolonel sekarang? Sudah ada. Sudah ada. Nah, nanti kita pelajari riwayat hidupnya, mana yang paling memungkinkan. Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi terkait berbagai hal yang dapat menjadi kegiatan bersama antara TNI dan Majelis Adadayak Nasional untuk terus meningkatkan peran serta TNI di masyarakat, khususnya masyarakat adadayak. Terima kasih.